Intro Hai sahabat sedulur dan bapak ibu, setelah aku mendaki gunung, aku akan menyimpan alat-alat pendakianku Karena untuk beberapa bulan ke depan, aku akan lebur mendaki gunung dulu, jadi aku akan menyimpan alat pendakianku ke dalam lemari Mungkin dari beberapa orang mengenal channel ini sebagai channel memperkenalkan desa Mungkin dari beberapa orang mengenal channel ini dari petualangan, mencari ikan, memancing ikan, ataupun mengolah makanan Dan mungkin beberapa orang mengenal channel ini dari mendaki gunung Ya banyak jenis konten yang aku masukkan ke dalam channel ini Untuk itu, aku mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat dan sedulur dan bapak ibu Karena sudah mau mensupport hingga sampai titik ini Semoga ke depannya aku bisa memperluas karya-karyaku dan kalian juga bisa menikmati lewat smartphone pribadi milik kalian Di bulan ramadhan ini, aku akan membuat konten-konten sederhana Semoga sahabat sedulur dan bapak ibu suka ya Hai sahabat, jadi hari ini tuh aku akan bergiatan seperti biasanya Jadi aku akan mengajak kalian untuk kepersawahan Aku akan mengambil sesuatu untuk kerenah orangtuaku Silah, ayo Silah, ayo Silah, ayo Silah, ayo Aku akan mengambil sesuatu untuk kerenah orangtuaku Aku akan mencari makan ternak Makan ternak Yaitu dari padi ini yang sudah digiling, yang sudah dikomben Bahasanya Nah ini bisa untuk makan lembu Ini beberapa hari ini kan di desaku panen Jadi beberapa hari ini lembu ku kasih makan Ini apa padi ini Damai namanya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Karena orangtuaku Masa kecil ku suka kali main layangan di persawaan Jadi ini karena banyak angin ya kan Pas kalau kita main layangan di persawaan Pas pula di sawah juga udah dipanen padinya Sambil nunggu buka puasa Kita main-main di persawaan dulu Oke Nah jadi sahabat Aku udah bawa layangan ini dari rumah Sudah aku bikin juga Ini layangan ala kadarnya sih Layangan sejuta umat Jadi untuk yang memang pandai buat layangan Jangan diketawa ya Nah jadi ini di sawahnya Pas banyak angin ya Aku mau bersantai-santai disini Sambil main layangan Bagus ini Jadi Jangan bilang Kalau main layangan ini hanya untuk anak-anak Sebenarnya sih enggak Layangan ini bebas ya Mau di usia usia berapa Yang penting Mari obi di layangan Ya enggak apa-apa Ya sebenarnya aku enggak obi di layangan Tapi karena aku mengingat dulu aku suka main layangan Kalau pas di sawah-sawah gitu Jadi ini aku mencoba untuk main layangan Di persawahan Nah ini udah dipanen Bisa dilihat Tapi cuacanya ya lumayan panas Ya enggak apa-apa Kita gasken aja disini Sambil kita lihat Suasana di pedesaanku Seperti apa suasananya Karena udah Lama ku Enggak video di pedesaan ya Udah ada Satu tahun Satu tahun lebih kayaknya Jadi ini aku mau Memperlihatkan Suasana di pedesaan Jadi ini aku Masangi Untuk ya Sampai jumpa Sampai jumpa Bisa dilihat Apa kita tinggikan lagi Kayaknya kita tinggikan lagi sih Biar keren Suaranya Itu Ini benangnya tipis sekali nih sahabat Bisa dilihat Wih nuncem layangan ku Nekom naikom Nunjem layangan ku Aduh hancur kita Layangannya nunjem Kincang anginnya Baru habis anginnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Udah turun dan Layangannya ini Lumayan bisa terbang juga Walaupun terbangnya itu Nggak terlalu tenang Di atas itu masih muter-muter Tapi masih udah paten lah Ini aku buat tadi siang Oke lah Karena Ini udah sore Udah sore Udah hampir maghrib Itu lihat itu Dengarkan ya Dan udah ada suara ngaji-ngaji Nah Kalau bisa sebelum maghrib ini Aku udah sampai rumah Mandi terus Ya Melakukan kewajiban-kewajiban Sebagaimana umat-umat muslim Oke lah Ini layangannya Aku tinggal aja disini Gak apa-apa Kalau sempat kesini Ya kesini lagi Kalau gak sempat ya udah Dirin aja disini Jadi kenang-kenangan Sampai jumpa Sampai jumpa